KOMISI 7 DPR RI Terus Mendorong Pertamina Segera Menuntaskan Penanganan Insiden Tumpahnya Minyak Di Teluk Balikpapan Baik Secara Hukum, Penanggulangan Ekosistem, Maupun Permasalahan Sosialnya Ditemui usai mengisi talk show radio parlemen di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Herman Hairon mengatakan Permasalahan tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan harus diselesaikan secara detail dan komprehensif Salah satunya masalah peletakan jangkar kapal Ever Judger yang kena kesaluran pipa Pertamina sehingga pecah dan bocor Masalah ini harus diselesaikan secara hukum karena ada unsur kelalaian Karena terjadinya Lego jangkar, tertarik, ini tentu ada unsur kriminal Yang ini harus disidik secara fair, secara cepat, dan secara objektif oleh pihak kepolisian Polda Kalimantan Timur Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Herman Hairon menambahkan Terkait pencemaran tanaman mangrove dan pantai sekitar Teluk Balikpapan Menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup Pertamina diharapkan memperbaiki sistem keamanan dan kekuatan pipa-pipa minyak Herman juga menghimbau Pertamina memberikan kompensasi kepada keluarga nelayan yang meninggal akibat peristiwa tersebut Dan akhirnya ada lima nelayan pancing yang meninggal dunia Tentu kami prihatin Karena sesungguhnya jika cepat tanggap MRG respon plannya ini bisa berlangsung dengan baik Bisa dijalankan dengan baik Semestinya dalam waktu tujuh jam ini bisa mengantisipasi Baik terhadap sebaran minyak ya Maupun terhadap korban yang timbul Fuad dan Arief, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton!